Hai guys, bertemu lagi dengan saya Lugna Awida di channel WebDev LPG. Hari ini kita tidak membahas mengenai programming atau streaming game. Kali ini saya ingin membahas dan share dengan teman-teman mengenai hobi baru dan komunitas baru saya, yaitu tentang pemodifikasian mechanical keyboard. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya antara mechanical keyboard dan juga keyboard pada umumnya? Nah, bedanya kalau mechanical keyboard ini, dia punya yang namanya switch. Nah, jadi setiap switch ini, dia memiliki fungsi untuk mengantarkan meregister huruf-huruf atau angka yang akan kita tekan. Dan dia memiliki yang namanya individual switch. Sedangkan kalau keyboard memberan itu, yang biasa kita gunakan dan temui sehari-hari, dia tidak memiliki individual switch. Karena lapisan bawahnya ini terbuat dari membran atau sirikon yang mengantarkan sinyal ketukan ke lapisan circuit di bawahnya. sehingga dia tidak bisa removable. Maksudnya removable itu kalau misalnya ada salah satu huruf yang rusak di keyboard membran yang biasa kita temui di sehari-hari, itu kalau misalnya ada salah satu huruf yang rusak, itu harus diganti semuanya. karena lapisan circuitnya hanya satu. Sedangkan kalau keyboard mechanical, dia punya individual switch yang bisa kita ganti switch-nya. Jika misalnya ada salah satu huruf yang rusak, yang tidak bisa teregister, itu bisa kita ganti. Jadi itu salah satu keunggulannya. Selain itu, kalau keyboard mechanical ini dia jauh lebih awet, dan ketahanan kliknya jauh lebih banyak ketimbang ketahanan dari keyboard membran yang biasa kita temui. Selain itu, switch ini juga bisa kita ganti. Misalnya ingin kita ganti dengan switch yang baru, dengan switch yang baru, ataupun dengan switch yang berbeda. Untuk switch-nya itu ada macam-macam, mungkin bisa dibahas di sesi selanjutnya ya. Kemudian, selain itu, kalau misalnya mechanical keyboard ini, dia memiliki material yang jauh lebih kokoh, dan juga material switch-nya ada berupa spring dan tembaga juga, makanya dia jauh lebih berat dibandingkan dengan keyboard pada umumnya. Selain itu, dia juga perawatannya jauh lebih mudah, karena bisa kita bongkar pasang. Sedangkan kalau keyboard membran itu, tidak bisa kita bongkar pasang, jadi tidak bisa kita cabut atau bagaimana. Jadi pembersihannya jauh lebih mudah ya. Selanjutnya, kemampuan dari keyboard ini juga, dia ada yang namanya anti-ghosting. Anti-ghosting ini, jika kita merekan 10 atau beberapa huruf sekaligus, itu nanti akan teregister semua di layar ya. Sedangkan kalau misalnya keyboard membran atau keyboard yang pada umumnya, dia kalau misalnya ditekan semuanya, mungkin yang teregister hanya satu huruf atau beberapa huruf saja. Selain itu, untuk keyboard mechanical ini, dia jauh lebih akurat, karena jarak antara tombol satu dan lainnya agak berjarak seperti ini, dan tidak terlalu berdekatan, sehingga mengurangi kemungkinan untuk kesalahan pengetikan. Makanya berbeda dengan keyboard membran pada umumnya. Dan kekurangan dari keyboard mechanical ini, karena harganya yang sangat mahal. Selain itu karena mahal kan, berat juga, karena material yang digunakan juga cukup memberi bobot untuk keyboard ini. Berbeda dengan keyboard membran, yang rata-rata materialnya plastik, dan bahan bawahnya ini dari silikon. Jadi lebih ringan kalau keyboard membran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lubing.